Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Arifah Konewati, NIMS 192121 055 Saya dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Muhammad Abid Al-Jabiri seorang tokoh Islam masa kontemporer tahun 1935-2010 Masehi Muhammad Abid Al-Jabiri Muhammad Abid Al-Jabiri lahir di Virguik, Maroko Tenggara pada tanggal 27 Desember tahun 1935 Masehi Ia tumbuh dari keluarga yang terpandang, ayahnya sebagai pendukung perjuangan Partai Istiqlal dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan di bawah penjajahan Perancis dan Sepanyol Ahmad Abid Al-Jabiri memperoleh pendidikan pertama di kampung halamannya dengan pendidikan tradisional yang diadakan di Masjid Asuhan Al-Hajj Muhammad Faraj sambil menyelesaikan pendidikan dasar formalnya di sekolah agama dan sempat merasakan pendidikan di sekolah dasar Perancis selama 2 tahun Setelah ia mengenyam sekolah tingkadar, pendidikan menengahnya dia tempuh pada tahun 1951-1953 Masehi di Casablanca dan memperoleh diploma Arabi High School setelah Maroko Merdeka Ia pernah setahun menempuh pendidikan filsafat di Universitas Damascus Syria Setelah itu ia melanjutkan pendidikan diploma Sekolah Tinggi Filsafat Fakultas Sastra Universitas Muhammad V dirabat Ia meraih gelar master dengan tesis tentang filsafat sejarah Ibn Khaldun di bawah bimbingan N. Aziz Lahababi Doktor bidang filsafat Iyarai juga di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V rabat dengan disertasi yang masih membahas putar pemikiran Ibn Khaldun khususnya tentang fanatisme Arab Disertasinya berbicara tentang fanatisme dan negara elemen-elemen teoretikal dunian dalam sejarah Islam Disertasinya kemudian dibukukan pada tahun 1971 Masehi Nah saat masih usia muda Muhammad Abid Al-Jabiri merupakan seorang aktivis politik berideologi sosialis Ia bergabung dengan Partai Union Nationale Des Forges Popularis atau UNFP pada tahun 1975 Masehi dan menjadi anggota biropolitik di USFP Disamping aktif dalam politik Muhammad Abid Al-Jabiri juga banyak bergerak di bidang pendidikan Dari tahun 1964 Masehi ia telah mengajar filsafat di sekolah menengah dan secara aktif terlibat dalam program pendidikan nasional dan sejak tahun 1967 Masehi ia masih menjadi guru besar filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Aster di Universitas Muhammad V Rabat Pada dekade 50-an ketika masih kuliah di Universitas Muhammad Abid Al-Jabiri banyak membaca dan mempelajari tentang ajaran Marxisme Ajaran Marxisme pada saat itu memang tumbuh-subuh di dunia Arab pada saat itu Bahkan ia juga mengaku sebagai salah seorang pengagum ajaran Marx Sebagai seorang yang lahir dan tumbuh di negara bekas protektoriat Perancis Al-Jabiri tidak kesulitan untuk mengakses buku atau pemikiran Perancis prosrukturalis maupun postmodernis Akan tetapi ia kemudian meraguan efektivitas pendekatan Marxian dalam konteks sejarah pemikiran Islam Apalagi setelah membaca karya Ves Lacoste yang membandingkan Karl Marx dengan Ibn Khaldun antara Barat dan Islam Dari situ ia balik mempertanyakan Asumsi-asumsi para peneliti orientalis yang mengkaji Islam dinilainya terlalu memaksakan kehendak sehingga perlu membangun metodologi tersendiri terhadap turat Arab Nah Muhammad Abid Al-Jabiri meninggal pada tanggal 3 Mei 2010 Masehi meninggal dunia di Kasab Langka dalam usia 75 tahun Al-Jabiri telah menghasilkan berpuluh karya tulis baik yang berupa artikel, koran, majalah atau berbentuk buku dengan berbagai jurusan ilmu, politik, filsafat atau sosial Buku pertamanya adalah Nahu Walturats Kemudian Al-Kitab Al-Arabi Al-Musair dirasa nakdiyah takliyah Nah kedua buku ini memang sengaja dipersiapkan oleh Al-Jabiri sebagai pengantar bukunya yaitu kritik nalar Arab Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri salah satu pemikirannya adalah tentang modernitas Ia berambisi besar untuk membangun sebuah epistemologi baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat hari ini Menurutnya setiap agama yang integral memiliki dimensi intelektual yang terdiri atas teologi, genosis, dan filsafat Nah Islam merupakan agama yang telah mengembangkan kehidupan keagamaan dengan secara akrab Dengan ketiga aktivitas intelektual yang dimiliki sebagai suatu tradisi milenial Nah aktivitas intelektual Islam ini diklasifikasikan oleh Al-Jabiri secara tegas pada tiga kelompok istilah tipikal Yaitu yang pertama adalah epistemologi Bayani, yang kedua adalah epistemologi Irvani, yang ketiga adalah epistemologi Burhani Nah di dalam epistemologi Bayani, Al-Jabiri menyimpulkan bahwa terma Albayan diklasifikasikan menjadi dua kelompok Itu Albayan sebagai metodologi, yang berarti pemisah dan penjelas Dan Albayan sebagai pandangan dunia, yang berarti keterpisahan dan jelas Yang kedua adalah epistemologi Irvani Nah Irvani dalam bahasa Arab merupakan masdar Arafah, semakna dengan ma'rifah dalam kamus bahasa Arab diartikan pengetahuan Di kalangan para sufi, Irvani ditunjukkan untuk menunjukkan jenis pengetahuan yang tinggi Yang dihadirkan dalam kalbu dengan cara kash atau ilham Nah adapun ma'rifah di kalangan sufi, Irvani diartikan sebagai pengetahuan langsung Tentang Tuhan berdasarkan wahyu Para sufi membedakan antara pengetahuan yang didapat melalui indera Atau melalui akal atau kedua-duanya dengan pengetahuan yang melalui pandangan langsung Pengetahuan dalam tingkat pertama dan kedua belum merupakan pengetahuan hakiki Sebab keduanya baru disebut ilmu Pengetahuan dalam arti ketiga merupakan pengetahuan hakiki Tentang Tuhan yang kemudian disebut ma'rifah Nah di dalam bahasa Yunani, Irvan berasal dari kata genosis Yang berarti ma'rifah, al-ilm, dan al-hikmah Di Eropa, pengetahuan Irvani dipandang sebagai suatu gerakan agama genoticism Yang heretik, menyimpang, dan muncul dalam agama Kristen Serta fenomena umum yang dikenal dalam tiga agama Samawi Yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi Lebih dari itu, istilah ini dikenal dalam agama paganistik Nah dengan demikian, istilah genosis harus dibedakan dengan genoticism Genosis lebih tepat dipandang sebagai pengetahuan tentang rahasia-rahasia ketuluhanan Yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu Sedangkan genoticism merupakan aliran yang mengklaim dirinya sebagai gerakan keagamaan Yang dibangun atas dasar suatu pengetahuan yang lebih tinggi dari pengetahuan rasional Pengetahuan yang bersifat esterotik Dan tidak hanya berkaitan dengan agama Tetapi juga dengan segala sesuatu yang bersifat rahasia Dan sama seperti sihir, astronomi, kimia, dan sebagainya Nah menurut Al-Jabiri, Kash tidak berada di atas akal Sebagaimana diklaim para genostikus Tetapi merupakan metode pemikiran paling rendah Dengan pemahaman yang terkendali Nah Irvani bersifat irasional dan anti kritik penalaran Metode yang digunakan adalah logika paradoksal Segala galanya bisa diciptakan tanpa harus berkaitan dengan sebab-sebab yang mendahulunya Akibatnya, pemikiran para sufi kehilangan dimensi kritis yang bersifat magis Sebagai sumber kemuduhan umat Islam Yang ketiga, yang terakhir adalah pemikiran epistemologi burhani Secara etimologis, al-burhan dalam bahasa Arab artinya argumentasi yang kuat dan jelas Atau al-hujah, al-fasilah, al-bayyinah Yang dalam bahasa Inggris disebut demonstration Berasal dari bahasa Latin Yaitu demonstratio Yang berarti isyarat, sifat, keterangan, dan menampakan Nah dalam bahasa Perancis dibedakan antara demonter Yang berarti memaparkan sesuatu atau permasalahan secara jelas, logis, dan terstruktur Dan montrer, yaitu kata kerja yang berarti menunjukkan pada sesuatu sehingga dapat diraba Nah al-burhan dapat juga diartikan sebagai pembuktian yang tegas Dan keterangan yang jelas Epistemologi burhani Merupakan sebagai bagian dari klasifikasi epistemologi kazanah keilmuan Islam Yaitu epistemologi bayani, irfani, dan burhani Nah epistemologi burhani berada secara khas dari epistemologi bayani dan irfani Perbedaannya terletak pada otoritas menentukan kebenaran Dalam epistemologi bayani, otoritas ada pada nas Atau al-quran dan as-sunnah, ijma, dan ijtihad Sedangkan di dalam epistemologi irfani, otoritas ada pada al-kash Sementara pada epistemologi burhani, otoritas ada pada akal Nah sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb